Halo semuanya, sawadikrab. Selamat datang kembali di segmen Analisa. Pada saat sekitar sebulan lalu, aku mulai membahas mengenai kasus dari Brigadier Joshua ini. Ada satu hal yang nggak bisa kita pungkiri, bahwa kehidupan seorang jenderal itu ternyata mewah banget ya. Terutama adalah jenderal seorang Ferdi Sambo, itu lebih fokus ya. Karena secara pribadi, aku pun tidak begitu knowledgeable tentang kehidupan gajinya seorang jenderal itu berapa juta dan sebagainya. Tetapi di awal-awal itu aku memikirkan bahwa kayaknya itu adalah hal yang wajar gitu. Karena seorang jenderal punya kehidupan mewah dan sebagainya. Tetapi pada saat aku melihat liputan dari TV One dan juga banyak media lainnya yang membongkar mengenai berapa sih gaji dari seorang jenderal, terutama adalah Ferdi Sambo untuk kasus kali ini, ini ngebuat aku tercengang teman-teman. Karena gajinya ini bukanlah gaji yang termasuk dalam 1% orang Indonesia. Karena 1% orang Indonesia itu, aku tangkap ya dari data-data pajak itu hanya penghasilan yang di atas ratusan atau puluhan miliar itu paling hanya 1% dari orang Indonesia. Dari 270 juta orang itu 1%nya yang punya harta ratusan miliar rupiah sampai triliunan. Nah, itu adalah cuma 1% doang. Kayaknya Ferdi Sambo ini adalah termasuk dari 1% ya. Kemudian aku coba cari tahu, kok bisa-bisa dapat uang seperti itu berarti gajinya gede banget kan ya. Ternyata enggak gitu teman-teman ini ya. Kalau dari liputan sumbernya adalah Litbang TV One ya. Harta milik Irjen Paul Ferdi Sambo yang kita ketahui aja ya. Pertama, itu adalah mobil Lexus LM350, mobil Lexus LX570, mobil Toyota Land Cruiser, Toyota Kijang Innova Venturer. Ini dari 4 mobil aja, itu udah beberapa miliar rupiah loh teman-teman. Belum kita tahu juga rumah yang ada di Magelang itu juga 1 miliaran sekirang. 1 miliaran rupiah lebih gitu. Dibelinya, harganya sekarang mungkin sudah sampai 2 miliar ya. Ada beberapa netizen yang bilang gini, Anjah, ya rumah 1 miliar doang aja kok dibilangnya mewah. Ini di Magelang, bukan di Jakarta. Terus juga ada kecenderungan orang-orang yang mengatakan, uang 1 miliar doang kok mewah dan sebagainya. Mungkin ya kita just be realistic gitu deh. Karena di Indonesia itu kalau aku lihat, masih banyak banget orang-orang yang cuma gajinya 5 juta atau bahkan cuma 10 juta. Terutama di kota-kota besar di Jakarta. Tapi kalau di daerah-daerah, apalagi di Yogyakarta, kita kan dekat dengan Magelang juga. Karena tidak bermaksud untuk merendahkan. Tetapi kita ngeliat faktanya aja ya. Di Yogyakarta itu UMP adalah paling terendah di Indonesia. Kalau nggak salah, itu gajinya adalah paling terendah di Yogyakarta untuk UMP-nya. Nah Magelang sama Yogyakarta, itu lokasinya nggak jauh. Makanya aku bilang, kenapa rumah 1 miliaran rupiah sudah termasuk mewah? Karena konteksnya di situ. So, this is for your knowledge gitu. Ini adalah data yang kita tahu yang sudah tersebar ke media masa. Aku yakin banget. Yang namanya Verdi Sambo pasti punya banyak sekali data-data mengenai harta yang dia miliki, yang tidak dilaporkan. Karena ini adalah hal yang janggal banget, teman-teman. Sekarang kita coba lihat, Gajinya berapa sih Angges? Kalau dari TV One, sumber lead bank ini mengatakan bahwa perkiraan gaji urgent Paul Verdi Sambo itu, kalau gaji pokoknya ya untuk General Bintang 2, itu antara Rp2,2.290.500 sampai Rp5.576.500. Ini gaji pokok doang. Kalau untuk tunjangan kinerjanya dengan berbagai macam variable, totalnya itu Rp29.085.000. Jadi kalau dijumlahkan, anggap aja Rp29.000.000 tambah Rp6.000.000 berarti sekitar Rp35.000.000. Untuk gaji take home pay-nya dari urgent Verdi Sambo Rp36.000.000. Terus ada tunjangan lain lagi. Tunjangan lain sih nggak terlalu gede ya, karena kalau aku lihat rinciannya, tunjangan istri itu 10% dari gaji pokok. Berarti kalau 10% dari gaji pokok itu, ya cuman anggap aja Rp6.000.000 deh gaji pokoknya. 10%-nya berapa? Ya cuman Rp600.000.000 kan teman-teman? Itu kecil sekali. Terus tunjangan berikutnya adalah anak, 2% dari gaji pokok dan maksimal 2 anak. Kan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati punya anak 4. Jadi 2% dari gaji pokok itu ya ampun. Anggap aja Rp6.000.000, 2%-nya berapa? Cuman ya Rp120.000.000 doang gitu. Jadi nggak gede banget sama sekali untuk itu. Terus ada juga tunjangan lainnya nih. Tunjangan beras, ini 10 kg per bulan dengan harga Rp8.047.000 per kilogram dan tambahan 10 kg per bulan untuk istri dan 2 orang anak. Tunjangan jabatan, tunjangan lauk pauk, tunjangan lain-lain jika ditempatkan di Papua, perbatasan atau menjadi kontingen pasukan perdamaian PBB, ini nggak. Nah menurut aku teman-teman, ini adalah satu data yang nggak bisa kita pungkir ya. Pada saat kita ngomong soal uang, finance, ya kita harus biar realistik lah uangnya dari mana begitu. Kita lihat aja, rumahnya Verdi Sambo itu ada 3 kan ya, dengan biaya listrik. Biaya listrik aja per bulan itu sudah berapa. Mungkin kalau di daerah, mayoritas itu banyak yang paling per bulan bayar listrik. Cuma mungkin Rp400.000, Rp100.000, bahkan Rp1.000.000 doang paling rata-rata. Tetapi kalau di rumah Jakarta teman-teman, bahkan ya aku lihatlah beberapa teman-temanku juga, bayar listrik itu bisa beberapa juta untuk rumah kecil doang. Apa kabar dengan mereka begitu? Apakah itu juga dibayarkan oleh negara? Kita juga nggak tahu. Tapi terlepas dari ada 8 ajudan, yang aku yakin semuanya itu adalah digaji oleh negara, tetapi kita juga tahu kan, misalnya keterangan dari kuasa hukum Brigadir Joshua, bahwa adik Brigadir Joshua itu, si Reza, yang juga anggota Polri, itu beberapa kali diberikan uang. Misal 5 juta atau 10 juta, itu uang dari mana? Terus juga kita ketahui bahwa keterangan dari Deolipa, mantan kuasa hukum Baradae, dia menyatakan bahwa Putri Sandrawati dan juga Verdi Sambo, itu menawarkan uang untuk Barada Eliezer, itu 1 miliar. Kemudian untuk KM, Kuat Ma'ruf, dan Bripka RR atau RIKI, itu masing-masing 500 juta. Jadi totalnya adalah 2 miliar. Itu uang dari mana? Ditambah lagi untuk kehidupan sehari-hari, misalnya, kita tahu, ada 4 anak nih ya, dan 1 anaknya juga kalau nggak salah adalah calon dokter. Biaya dokter itu mahal banget kan untuk sekolahnya, ditambah lagi dengan anak-anak lainnya, sekolah di Magelang juga, termasuk itu salah satu sekolah elit juga menurut aku, itu juga butuh biaya yang tinggi. Itu aja untuk kehidupan yang daily activitiesnya aja, yang menurut aku sudah perbulan ratusan juta untuk pengeluaran sehari-hari, untuk kebutuhan pokoknya mereka aja. Itu belum dengan gaya hidupnya masing-masing, karena ada tuh banyak foto-foto yang beredar, Putri Sandrawati dengan gaya hidupnya, misalnya dengan tas mewah, parti sana-sini, yang itu intinya adalah, aku tidak membahas mengenai partinya, tetapi membahas mengenai, berapa sih living cost-nya seorang Putri Sandrawati, biaya make-up dan sebagainya, itu juga nggak mungkin sejuta dua juta doang gitu, itu sudah pasti juga dalam angka yang cukup fantastis. Nah, dengan gaji seperti ini, apakah Ferdi Sambu punya usaha lain, punya jab, punya, karena kalau jabatan kan, aku lihat Ferdi Sambu ini tidak hanya menjadi Kadif Peropam ya dulunya ya, tapi juga kedua ketua Satgasus, yang sekarang sudah dibubarkan. Nah, ini menurut aku adalah ketua Satgasus ini, dugaan banyak masyarakat yang menilai bahwa, sumber-sumber pendapatan Ferdi Sambu itu, dugaannya adalah berasal dari sana. Memang Satgasus ngapain, anjus kok bisa dapat uang segitu banyaknya. Jadi, aku tangkep di sini, bahwa Satgasus itu bisa menangani, berbagai macam kasus-kasus yang spesial, dan itu kasus-kasus gede, kayak narkoba, ataupun hal-hal, yang sifatnya itu, ya ada orang-orang besar lah di situ, yang juga melibatkan uang-uang besar. Karena, dari Satgasus sendiri, aku tidak pernah membaca berita di koran, kayak KPK gitu. KPK kan, pada saat ada penangkapan, langsung diumumkan ke media masa, itu kan jadi catatan prestasi. Tapi kalau Satgasus, ada nggak kasus-kasus besar, misalnya narkoba ditangkap berapa ton gitu, atau kasus korupsi, atau kasus IT, dan sebagainya, ada nggak yang diumumkan ke media masa? Mungkin ada, aku tidak mengikutinya, tapi mungkin tidak terlalu banyak, dan Satgasus ini, dugaannya adalah, salah satu ajang, untuk mendapatkan dana-dana tersebut, ini yang beredar. Di samping, mengenai dugaan, adalah bahwa, Verdi Sambu juga ada urusan, dengan misalnya menjadi, bandar judi online, dan sebagainya, itu adalah dugaan, yang tersebar ke media masa. Hal itu menurut aku, hal yang wajar, kita masyarakat bertanya-tanya, dari mana gitu, apakah ada bisnis-bisnis ilegal, yang dilakukan Verdi Sambu, kau bisa mendapatkan uang, dengan gaji, yang sudah kita ketahui, mungkin dengan jabatan, yang beberapa, beberapa jabatan, ya mungkin ya, bisa 100 juta per bulan. 100 juta mungkin, bagi kita, aku pun pribadi, 100 juta itu uang gede banget gitu kan ya, mungkin bagi dia, 100 juta itu, ya nggak cukup, dengan living cost, yang dia miliki, dengan gaya hidup, dan sebagainya. So, this is something, that we have to be careful, dan juga berpikir baik-baik, kau bisa mendapatkan dana, seperti itu teman-teman. Kalau menurut kalian seperti apa? Apakah menurut kalian make sense tuh, dengan uang seperti itu? Nah, kemudian di bagian terakhir, kita akan bahas adalah, mengenai ketua Komnas HAM, yang marah, bentak Verdi Sambu, kau jangan kurang ajar. Ini, gara-gara nya apa, Anjis? Gara-gara nya adalah, komisioner dari Komnas HAM, Khairul Anam, itu kan sempat setelah, sehari atau dua hari ya, dia ini, dipanggil, setelah kejadian dari, pembunuhan Verdi, rumah dinasnya Verdi Sambu, Khairul Anam, dan beberapa lembaga lain, itu dipanggil sama Verdi Sambu, gitu kan ya, untuk mendengarkan curhatan, dan juga narasinya dia, yang bahwa dikatakan, bahwa Verdi Sambu itu, menjadi korban, kemudian juga, dizolimi, dan sebagainya, seperti cerita yang sudah kita tahu, dan, memang Khairul Anam itu, diperintahkan oleh, Ketua Komnas HAMnya sendiri, dan Komnas HAM ini marah, Ketua Komnas HAMnya marah, karena saya itu, memerintahkan kamu, tapi kamu macam-macam, kamu kurang ajar, ngebohongin anak buah saya, dan sebagainya, menurut aku, it's good gitu ya, Ketua Komnas HAM marah-marah sekarang, walaupun, ya lebih baik terlambat, daripada tidak, kalau awal-awal kasus dimunculkan, banyak yang takut ya, wajar lah, karena seorang gender gitu, tetapi, mudah-mudahan sih, ini menjadi pelajaran, bagi kita semuanya, kita nggak, kita memang nggak bisa menutup mata, kita juga melihat, siapa yang mengatakannya, tetapi harusnya, apapun, yang dikatakan oleh seseorang tersebut, backgroundnya seperti apapun, ya lihat dong, konteksnya, kontennya seperti apa, memang kita nggak bisa menutup mata, teman-teman, pada saat Khoyrul Anam, ataupun juga Ketua Komnas HAM, di awal-awal, memaparkan tentang, kejadian ini, mereka cenderung hanya menjadi, sebagai corong saja, ini adalah versinya, Ferdi Sambo, tentang CCTV, ini dan itu, tapi kan pada kenyataannya, itu semua adalah bagian, framing Ferdi Sambo, yang dia pun sudah mengakuinya, so, ini adalah sesuatu hal, yang menjadi pelajaran, bagi berbagai macam lembaga, yang ada di Indonesia, terutama untuk hukum, dan juga HAM, dan kembali tadi, mengenai sumber uangnya, Ferdi Sambo, berasal dari mana aja, apakah juga ada dugaan, kenapa berhubungan dengan motif juga, teman-teman, mungkin kemarahan, dari seorang Putri Chandrawati, dugaannya ada perselingkuhan, yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, baik itu perselingkuhan, antara sesama jenis, ataupun juga heteroseksual, itu adalah yang kemungkinannya, tersebar di media masa, dan istri dari Ferdi Sambo ini, mengancam, akan membongkar semua, bisnis-bisnis ilegalnya, karena ya, dia juga bukan orangnya, perempuan yang sembarangan gitu ya, perempuan yang cerdas, juga berasal dari keluarga berada, kalau seorang pria menyakiti perempuan, dengan powerful seperti itu, ya hati-hati aja gitu, dia juga bisa menghancurkan, sang suaminya, mungkin karena emosi, akhirnya dia sampai sebegitu terpukulnya, merasa bersalah, telah mengikuti emosionalnya berlebihan, dan akhirnya berujung seperti ini, itu yang bisa aku update untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton, dan aku buat video ini cukup malam, ini sudah hampir pagi di Thailand, mudah-mudahan, kalian bisa mengerti, dengan mata aku agak sedikit ngantuk, tapi akan aku terus update, mengenai kasus dari Brigadir Joshua, terima kasih sudah menonton ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya, kalau pun kerap semuanya, please tinggalkan like, dan juga komen, serta subscribe channel Youtube ini, kalau pun kerap semuanya, bye-bye.